Halo teman-teman kembali lagi di channel joyful simple drawing pada episode hari ini saya akan menggambar dan juga mewarnai karakter Goblin dari game terbaru Squadbuster jadi game ini game terbaru buatan Supercell ya teman-teman atau developer dari game CoC ataupun kelas Royal jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe selamat menonton saya mulai dulu dari gambar hidungnya bentuknya bulat seperti ini terus saya tarik garis melengkung ke arah kiri untuk bagian atas kepalanya di bawahnya kita tarik garis melengkung juga untuk telinga Goblin nya kita gambar panjang ya teman-teman mirip seperti telinga elf Oh ya ini dagunya kita satukan kita akan gambar telinga ya yang satunya alisnya kita gambar berbentuk persegi panjang ini bola matanya tertutup hitung ya teman-teman sebelahnya sama alisnya kita gambar berbentuk persegi panjang terus matanya kita gambar bulat kita beri dua lapis lingkaran di bagian dalam matanya mulutnya sendiri kita gambar lebar ya teman-teman jangan lupa di dalam mulutnya kita gambar giginya giginya di bagian pinggir kita kita beri taring baik di bagian atas ataupun bawah kalau sudah kita gambar tangannya ya teman-teman untuk telapak tangannya kita gambar menghadap ke atas seperti ini jari-jarinya kita gambar lima dua garis di bagian samping untuk dadanya terus di bagian dadanya juga kita beri kantong berbentuk persegi ya teman-teman kita tambahkan tali seperti ini sedangkan untuk tangan sebelah kiri kita gambar dengan pose yang sama telapak tangannya menghadap ke atas lalu untuk bagian celananya kita gambar pendek kira-kira panjangnya segini di bawahnya kita gambar lututnya dan juga sepatunya bagian ujung sepatunya kita gambar lancip seperti ini selanjutnya untuk kaki sebelah kanan kita gambar menekuk ke belakang seperti ini ya teman-teman sepatunya juga kita gambar lancip dan yang terakhir di bagian atas lapak tangannya kita gambar beberapa koin bentuknya bulat-bulat seperti ini kita gambar berjumlah dua atau tiga oke jadi kira-kira seperti ini gambar hitam putihnya sekarang mari kita warnai agar lebih bagus yang pertama saya akan warnai bagian tengah bola matanya pakai warna hitam untuk lingkaran kedua kita pakai warna hijau kali ini kita ganti pakai pensil warna terus juga ada pensil warna dengan warna kuning kita akan goreskan di bagian bola matanya yang masih putih kita warnai di sebelah kiri dan juga kanan oke seperti ini bola matanya sudah jadi kita lanjut mewarnai bagian alisnya untuk alisnya sendiri kita pakai warna olive light kalau sudah kita rapikan pakai cotton bud ya teman-teman sekarang untuk kulit wajahnya kita pakai warna yellow green atau nama lainnya hijau muda kita akan goreskan di bagian wajahnya jangan lupa di bagian hidung dan juga bagian telinganya kita sisakan ruang kosong untuk cara merapikannya masih sama ya teman-teman kita pakai cotton bud terus kita gosok-gosok supaya rapi kita mulai dari bagian telinga dan juga bagian atas terus kita turun ke bagian bawah dagunya terus kita turun ke bagian bawah dagunya jika warnanya dirasa sudah rapi saya akan ganti pakai warna orangis yellow kita akan goreskan ke bagian hidung dan juga telinganya saya mulai dari hidung dulu kalau hidungnya sudah diwarnai kita pindah ke bagian dalam telinganya warnanya sama orangis yellow telinga kiri sudah jadi kita pindah ke telinga kanan saya gosok-gosok atau rapikan setelah itu kita fokus ke bagian dalam mulutnya ya teman-teman di bagian mulutnya ada lidah lidahnya kita pakai warna pink seperti ini kita kuriskan dulu terus kita rapikan sisanya untuk rongga mulutnya kita pakai warna hitam masih menggunakan warna kuning tapi kali ini saya pakai speedle saya warnai bagian kedua kantongnya kedua kantongnya yang berbentuk seperti kotak ini ya teman-teman di bagian atasnya seperti ada tali ya teman-teman saya akan pakai speedle warna biru biru tua speedle nya kita taruh dulu kita ganti pakai oil pastel lagi kita ambil warna olive green atau hijau muda saya akan warnai bagian tangan sebelah kiri dan juga kanan jadi warnanya sama seperti kepalanya ya teman-teman seperti biasa saya akan ambil cotton bud saya gosok-gosok tangan sebelah kanan sudah jadi kita warnai tangan sebelahnya masih menggunakan warna hijau muda tidak lupa juga di bagian tengah-tengah dadanya atau kulit dadanya kita warnai saya akan usap-usap lagi ini bagian kulit lututnya kelihatan sedikit kita warnai juga oke kulitnya sudah diwarnai kita beralih ke bagian celana dan juga sematunya kali ini kita pakai warna brand orange seperti ini kita kuriskan dulu mulai dari bagian celananya kalau teman-teman tidak terbiasa menggunakan oil pastel bisa juga menggunakan pensil warna crayon ataupun spidol disini sebagai contoh saya menggunakan oil pastel ya teman-teman setelah bagian celana kita turun ke bagian sepatunya ya teman-teman oke gambarnya hampir jadi kita teruskan saja untuk merapikannya jangan lupa jika dirasa video ini bermanfaat silahkan klik tombol share agar teman-teman kita di luar sana bisa menonton video ini dan yang terakhir untuk bagian koin-koinnya saya pakai warna kuning menggunakan spidol biar lebih mudah saya akan warnai dulu koin di sebelah tangan kanan oke kita warnai 3 koin lagi oke teman-teman sampai disini gambarnya sudah jadi gambar goblin dari game squadbuster terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal video hingga akhir video dan sampai jumpa di episode selanjutnya semoga teman-teman suka terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman